Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bareng saya Imam di channel youtube saya Rumah Otomotif Pada kesempatan kali ini teman-teman Saya tidak akan nge-review sehubungan dengan otomotif Tetapi saya akan sharing kepada teman-teman Yaitu peralatan-peralatan yang saya gunakan Untuk rekaman atau pengambilan gambar Di channel youtube saya Jadi Pada saat ini teman-teman Saya akan sharing Yaitu mengenai Mic yang sudah saya pakai Di video saya sebelumnya Menurut saya ini sangat penting Saya share kepada teman-teman semuanya Karena pengalaman saya kemarin Di video sebelumnya Itu sangat terbantu sekali dengan Mic yang satu ini teman-teman Kalau yang sebelumnya itu saya menggunakan kabel Tetapi yang saat ini Yang kali ini teman-teman Saya menggunakan Sistem wireless Bagaimana produknya teman-teman Ini sudah saya pegang di tangan saya Yaitu produk dari Saramonic Blink B2 Teman-teman Hari ini saya akan Kasih tahu pada teman-teman Bagaimana bentuknya Bagaimana sistemnya Mic Saramonic Blink ini Karena menurut saya Mic ini Suaranya sangat bagus sekali teman-teman Jadi sangat cocok sekali Buat teman-teman yang Baru pemula Sama seperti saya Oke langsung saja Satu lagi teman-teman Sebelum saya review Mic Saramonic ini Pada saat Perekaman ini teman-teman Saya tidak menggunakan Mic Dari eksternal Atau mic dari produk-produk lain teman-teman Ini murni Perekaman dari Kamera saya saja Nanti saya akan Bandingkan Menggunakan Mic Saramonic ini Dan tidak menggunakan Mic Saramonic ini teman-teman Oke Yuk langsung saja Oke teman-teman Ini adalah Mic dari Saramonic Blink ini Bentuknya seperti ini Yang satu Yang sebelah kanan ini adalah Receivernya teman-teman Satu receiver Dan dua Transmitter Ya transmitter ini teman-teman Bisa langsung Kita gunakan Mic seperti ini Karena dia Sudah bisa menangkap Suara di bagian sini teman-teman Oke teman-teman Selain Bisa kita gunakan langsung Seperti ini Mic Saramonic ini juga Pada saat pembeliannya Itu mendapatkan Dua buah Mic Lip-On Seperti ini Jadi Saya sebenarnya Sangat jarang sekali Menggunakan ini Saya langsung saja Menggunakan seperti ini teman-teman Dan dia juga mendapatkan Dua kabel Yaitu Kabel Yang digunakan Untuk kamera Dan juga Kabel yang digunakan Untuk handphone Teman-teman Ini yang saya gunakan Adalah kabel Yang untuk Digunakan dengan kamera Jadi langsung saja teman-teman Saya akan pasang Bagaimana suaranya nanti Oke teman-teman Ini saya sudah menggunakan Mic Saramonic Blink B2 ini Jadi Jaraknya masih sama saja Dengan Video sebelumnya Itu lebih kurang Satu meter Jadi Bagaimana teman-teman Bisa dengarkan Bagaimana hasilnya Apakah lebih baik Menggunakan Mic Saramonic Blink ini Atau Mungkin sama saja Dengan menggunakan Mic Internal dari kameranya Oke Tes satu Ini Saya tidak menggunakan Mic Saramonic nya Apakah Ada perbedaan Tes satu Dua Tes satu Dua Oke teman-teman Bagaimana Ini saya sudah menggunakan Mic Saramonic nya Oke teman-teman Ini kita juga bisa Menggunakan Dua Buah Mic Transmitter Cara bersamaan Saya akan coba juga Saya akan nyalakan Oke T1 T1 T12 Bagaimana hasilnya Teman-teman Ini saya menggunakan Mic yang Tadi Yang nomor dua Saya nyalakan Apakah Ada perbedaannya Atau Sama saja Dengan Menggunakan Mic Dari Internal Kameranya Oke Tes T12 Ini saya Tidak menggunakan Mic sama sekali Teman-teman Jarak lebih kurang Satu meter Bagaimana hasilnya Ini Tes T12 Saya menggunakan Dua mic Dari Saramonic Blink ini Saya akan Coba Teman-teman Mundur Beberapa langkah Tes T1 Ini lebih kurang Tiga meter Oke Ini lebih kurang Tiga meter Bagaimana hasilnya Teman-teman Apakah masih Terdengar Dengan baik Oke Saya akan Mundur lagi Saya akan Mundur lagi Tes Satu Ini sudah Lima meter Lima meter Oke teman-teman Coba teman-teman Bisa dengarkan Dan juga Bisa Rasakan Noise nya Karena Menurut saya Mic ini Tergantung Di hasil Suaranya Teman-teman Biasanya Mic Mic seperti ini Sangat terpengaruh Sekali Dengan Jaringan Dan itu Sangat mengganggu Sehingga dia Bisa menghasilkan Noise yang sangat Banyak Teman-teman Jadi Pada saat kita Masukkan Di laptop Kita dengarkan Itu suaranya Sangat berisik Sekali teman-teman Oke Saya akan Mundur lagi Oke Masih Kelihatan ya Ini Sudah Sepuluh meteran ya Sudah Sepuluh meteran Ini Perbedaan Antara Mic Wireless Dengan Mic Yang Kabel Itu Enaknya Jarak Antara Kamera Dan juga Kita Itu Bisa jauh Seperti ini Teman-teman Test Satu Satu Oke Lebih kurang 15 meter Lebih ya 20 meteran Ini Oke Test Satu Test Satu Dua Lebih kurang 20 meter Saya akan Mungkin Tidak Kelihatan Lagi Dari Kameranya Teman-teman Oke Saya akan Mundur Lagi Lebih kurang 50 meter Ini Di Dari Bawaannya Diklaim Bisa Menghasilkan Atau Menangkap Suara Lebih kurang 50 meter Jadi Kita Akan Tes Lebih kurang 50 meter Oke Saya Akan Jalan Oke Saya Akan Oke Test Satu Saya Akan Jalan Sudah Tidak Kelihatan Lagi Soalnya Kameranya Tadinya Agak Ke Kanan Sudah Sedikit Ke Kiri Apakah Masih Kurang Ya Ini Sudah 50 Meter Ya Kurang 50 Meter Ini Oke Saya Rasa Untuk Pengguna Mix Seperti Ini Sangat Bagus Sekali Kalau Misalnya Bisa Digunakan Dengan Jarak Seperti Ini Oke Saya Akan Mendekat Lagi Dengan Kamera Saya Akan Mendekat Kembali Ke Arah Kameranya Oke T1 Oke Ini Sebenarnya Mic Saramonic Ini Sangat Bagus Sekali Kalau Di Review Dengan Teman Teman Yang Yang Lain Sangat Banyak Sekali Yang Menganjurkan Membeli Produk Ini Karena Harganya Selain Murah Masih Terjangkau Seperti Itu Dan Suaranya Juga Hasil Hasil Yang Dapatkan Itu Sangat Bagus Sekali Oke Mungkin Itu Saja Teman 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 Bisa Lihat Langsung Di Rekamannya Nanti Saya Tidak Akan Edit Hasilnya Saya Tidak Akan Mengedit Hasil Dari Videonya Nanti Saya Akan Langsung Upload Bagaimana Hasilnya Teman Teman Bisa Lihat Sendiri Kalau Pengalaman Saya Saya Sudah Pernah Beli Yang Harga Di Kisaran 300 Ribuan Itu Kemarin Sangat Banyak Sekali Noise Dan Ini Baru Kemarin Saya Pakai Saya Coba Dan Saya Upload Videonya Itu Di video Saya Sebelum Yang Ini Itu Menurut Saya Lumayan Bagus Tidak Ada Noise Dan Suara Kita Juga Lumayan Bagus Seperti Itu Jadi Mic Seperti Ini Sangat Cocok Sekali Dengan Mungkin Teman Teman Yang Review Yang Butuh Jarak Dari Kamera Dengan Kitanya Itu Jauh Jadi Sangat Cocok Sekali Mungkin Teman Teman Yang Suka Nge Prank Ini Juga Sangat Baik Sekali Oke Teman Teman Mungkin Itu Saja Video Kita Pada Kesempatan Kali Ini Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Sampai Ketemu Lagi Di Video Saya Selanjutnya Jangan Lupa Like And Subscribe Channel Ini Bantu Share Juga Sama Teman Teman Yang Lain Biyet Sampai 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 Sampai